Seorang ibu di Sidoarjo berusaha melawan namun tak berdaya saat sepeda motornya dirampas paksa oleh 4 oknum dep kolektor. Perampasan motor terjadi sepulang ibu ini berbelanja baju lebaran. Dalam video amatir ini terlihat seorang ibu rumah tangga tengah berupaya mempertahankan motor yang dinaikinya dari rampasan dep kolektor. Peristiwa ini terjadi pada Jumat kemarin saat korban perampasan bersama suami dan anaknya selesai berbelanja baju lebaran di pasar larangan Sidoarjo. Setibanya di jalan raya di Ponegoro korban dihampiri oleh 4 orang yang mengaku sebagai dep kolektor dan mengambil paksa sepeda motor korban. Selain mendapatkan perlakuan kasar, baju lebaran korban juga ikut dirampas. Saya pengertian sebentar, saya niatnya baik cuma ingin membantu untuk mempermudah mengulis PPKB. Saya kan tidak tahu, soalnya saya sepeda cuma menjem. Masih diajak ke sini, saya bilang, sambil suratnya ambil ke sini aja pak, saya nunggu di sini. Dia nggak mau, dia maksa ngajak ke sini, tapi dengan cara halus. Ngomongnya cuma 5 menit aja. Saya suruh jalan kakek. Malah saya dilempas sampai ke pintu itu.